Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung Akademik Center Kampus Auin Raden Fatah, Palembang Tepatnya pada tanggal 20 Juni 2023 Hari ini telah terselenggaranya acara Yudisium Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan ke-85 Dan berikut informasinya yang akan kami berikan kepada Anda Yudisium ke-85 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Winraden Fatah, Palembang Dengan tema Kita wujudkan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memperguat generasi rohmetan di loalamin Diselenggarakan secara langsung di gedung Akademik Center Kampus A Winraden Fatah, Palembang Tepatnya pada selasa 20 Juni 2023 Yudisium ke-85 ini diikuti oleh 372 peserta yang terdiri dari berbagai program studi yang ada di Fakultas Terbiah dan Keguruan Kegiatan ini diisi dengan pembukaan, kata sambutan oleh Wakil Rektor 3 dan Dekan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Serta penyelempangan kepada para mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik Serta para mahasiswa aktivis Dr. Haji Hamida MAG, selaku Wakil Rektor 3 Winraden Fatah berharap Semua mahasiswa dapat menjadi people education untuk semua orang Ya, Yudisium itu sebenarnya intinya silaturahmi antara wali dengan pihak Sipitas Akademika Fakultas Terbiah Selama ini kan kita nggak tahu siapa ini anak siapa Dengan adanya Yudisium kan ada interaksi antara dari wali, wali mahasiswa dengan pihak Sipitas Akademika Fakultas Terbiah Yudisium ini penting sebagai informasi juga ke publik bahwa Uindraden Fatah akan melaksanakan wisuda segera Dalam kata sambutannya, Bapak Haji Dr. Ahmad Zainuri MPDI Selaku dekan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan berharap kepada seluruh mahasiswa Untuk selalu mengingat jasa kedua orang tua ataupun keluarga yang sudah selalu mendukung selama masa perkuliahan Saya berharap dari mahasiswa yang telah tamat tahun ini terutama di periode April dan Juni 2023 ini Mereka dapat bisa bekerja langsung sesuai dengan harapan orang tua Dan kami berharap juga kepada mereka yang tidak kerja bisa melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya Abdullah SPD, mahasiswa berprestasi non-akademik pro di bahasa Inggris Mengatakan sebagai mahasiswa kita harus bersungguh-sungguh dalam berkuliah dan mempunyai planning setiap tahunnya Oke, terima kasih Perasaan saya tentu senang dan gembira karena telah menyelesaikan pendidikan di WDW Palembang Dengan waktu yang cukup Ya, saya kira saya sangat senang karena hari ini kami dapat dirisiumkan dan saya sangat berbahagia Oke, untuk persiapan dan tips sebenarnya harus berkuliah dengan sungguh-sungguh dan harus mempunyai planning Jadi, di tahun, di tiap tahun kita harus mempunyai planning yang harus dicapai Ya, itu adalah merupakan tips dan cara untuk menjadi mahasiswa terbaik atau berprestasi Saya kira demikian Demikian pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini Saya Farhan Davisa Putra, reporter Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih.